Pemirsa terapi kretek dimulai diminati masyarakat Kota Pontianak sebagai alternatif untuk melegakan persediaan tulang di tubuh. Terapi kretek juga dapat melancarkan peredaran darah di tubuh. Pemirsa berikut informasi untuk Anda. Selain pijat tradisional, terapi kretek ini juga banyak diminati masyarakat Kota Pontianak khususnya oleh anak muda saat ini. Seperti seorang pemuda bernama Ali Akbar warga Tanjung Hulu yang menjadi terapis terapi kretek sejak 4 tahun terakhir. Ilmu terapis kretek ini dapat dari ayahnya yang juga seorang terapis dengan membuka praktek di rumahnya sendiri. Untuk memperluas usaha jasa terapi kretek, Ali biasanya menerima jasa terapi kretek melalui panggilan via telpon oleh konsumen. Banyak manfaat dalam terapi kretek ini seperti melancarkan peredaran darah, mengencangkan otot tulang, hingga menghilangkan nyeri sendi sesuai dengan keluhan para konsumen. Tiga atau empat tahunlah memahami dunia terapi, tapi tidak sedalam sekarang-sekarang ini oleh kerana tuntutan hidup, ekonomi, jadi kita terpaksa harus mendalami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pertama, untuk memperlancar peredaran darah, sirkulasi darah, ya kan? Terima kasih telah menonton! Mencegah sarap penyepit, mengatasi sarap penyepit, memperbaiki fungsi otak. Nah, itu contoh salah satunya itu. Ali menambahkan, dalam menjalankan jasanya sebagai terapi kretek, Ali tidak mematok harga kepada konsumen. Namun, biasanya sekali melakukan terapis, Ali meraup 100 ribu sekali terapis. Dari Pontianak, Pesal Abubakar, AI News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!